Padahal kalian tau gak? Kulit telur tuh bisa dimakan loh. Baik buat badan kita, karena di dalam kulit telur itu penuh dengan kalsium. Kalsium tuh bagus banget buat tulang, buat gigi, dan lain-lainnya. Bisa bagus gitu gimana cara makannya kulit telur gitu? Nih, saya ajarin caranya ya. Yang pertama, kita kulit telur yang sisaan itu kita cuci dan kita rebus di dalam air digodok. Selama 15 menit mendigi. Udah habis godok, kita angkat, kita keringin. Kita blender, kita blender menjadi powder. Jadi powder, jadi bubuk ya. Jadi powder, kita simpen powder itu di toples. Nah setiap kali kalau kita mau makan apa, makan apa, tinggal di atasnya di makanan kita. Kita dikasihin aja tuh bubuk-bubuk namanya kalsium, kalau kita bilang, atau kulit telur. Nah kita makan, wow itu vitaminnya luar biasa. Itu sangat-sangat bagus buat bayi. Kalau kita makan bubur, bayi dikasih setengah sendok. Ini bubuk-bubuk itu, dia makan. Nanti yuk lihat tuh bayi tulangnya jadi besar-besar banget. Jadi sehat-sehat banget. Giginya bagus, kalau bayi itu perempuan. Nanti hari tuanya, lihat coba. Masih kropos gak? Enggak, pasti dia punya tulang udah kuat. Karena fondasinya dari kecil sudah makanin kalsium, vitamin D, dan kalsium yang ada dari kulit itu. Bagus sekali. Terima kasih telah menonton!